Berlain informasi dari Komisi CDPRD Kota Batu, seharusnya saat ini permasalahan yang paling mendesak dalam pelaksanaan dan juga lelang proyek, yaitu terkait dengan kelengkapan dokumen perencanaan. Dan selain itu, faktor lainnya yaitu tidak adanya perhitungan waktu. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi CDPRD Kota Batu, Didik Mahmud, bahwa dikarenakan kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi, sedangkan waktu terus berjalan, menjadikan proyek tersebut kehabisan waktu. Dikarenakan bagian layanan pengadaan Kota Batu sendiri, harus menunggu kelengkapan dokumen perencanaan yang benar, sebelum dapat melakukan lelang proyek tersebut, apalagi sebuah proyek tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang sangat pendek. Sehingga permasalahan yang paling mendesak adalah disini, ketidaksiapan dokumen perencanaan. Kelengkapan dokumen perencanaan, yang ketiga tidak memperhitungkan waktu, sehingga kalau dokumennya ini tidak jalan-jalan, waktu ini terus berjalan, yang otomatis mengurangi. Balik lagi, dilengkapi lagi, balik lagi, sehingga PLB ini tidak mungkin melakukan pelelangan. Karena dokumennya tidak lengkap, harga-harganya mungkin tidak ada kesamaan, yang ketiga tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan waktu yang meten. Tiga pulang. Itu yang terjadi seperti itu. Komisi CDPRD Kota Batu sebelumnya melakukan rapat kerja bersama dengan badan layanan pengadaan SEDDA Kota Batu, terkait dengan sistem pengadaan di pemerintahan Kota Batu. Rapat ini sendiri dilaksanakan di ruang rapat Komisi CD gedung Sekretariat DPRD Kota Batu. Dari Kota Batu, Abraham Patrick A.TV melaporkan.